Ledakan besar terpantau di wilayah penerbangan Riyadh Arab Saudi pada selasa ini. Menurut sejumlah saksi mata, ledakan tersebut menyerupai ledakan misil yang berhasil diintervensi. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa Arab Saudi kembali diserang namun berhasil dicegah. Seorang teman di Riyadh sampai mengatakan bahwa rumahnya bergetar, sepertinya misil yang berhasil dicegah. Ujar pemimpin redaksi Al-Arabia dikutip dari ekspres pada selasa 26 Januari 2021. Ini adalah serangan ketiga dalam sepekan terakhir di Riyadh. Pada Sabtu kemarin, Riyadh juga dihajar serangan drone yang untungnya berhasil dicegah. Pemerintah Arab Saudi menduga serangan tersebut dilakukan oleh kelompok Houthi, yang memang tengah berkonflik dengan Arab Saudi. Houthi membantah tuduhan tersebut. Juru bicara militer untuk kelompok Houthi, yang beberapa kali menyerang kota-kota Arab Saudi, mengatakan pihaknya tidak melakukan serangan apapun. Belakangan muncul kelompok bernama Al-Wiyah Al-Wad Al-Haq, yang mengklaim sebagai dalang serangan. Hingga berita ini ditulis siapa yang meluncurkan serangan hari ini belum diketahui. Apakah yang hancur misil ataupun drone, belum dipastikan. Sejumlah saksi mata mengaku hanya melihat ledakan dan asap putih di langit kota Riyadh. Sejumlah negara tetangga mengutuk apapun serangan yang ditujukan ke Riyadh, baik itu oleh Houthi ataupun bukan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Krupp misalnya mengatakan akan mendukung Arab Saudi untuk bertahan dari serangan-serangan yang telah terjadi. Selain Inggris, Amerika juga mengecam serangan terkait. Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika, serangan-serangan ke Riyadh hanya akan memperkeruh konflik di Timur Tengah, selain mengancam nyawa para penduduk sipil. Sementara kami berupaya untuk menekan ekskalasi konflik di Timur Tengah melalui jalur diplomasi, termasuk mengakhiri perang di Yaman, kami juga membantu Arab Saudi bertahan dari serangan ke wilayahnya, ujar Kementerian Luar Negeri Amerika pada ahad kemarin.